Intro Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel Mohara Esa Dan nyalakan lonceng notifikasinya Supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel Mohara Esa Oke Assalamualaikum Wr. Wb Berjumpa lagi dengan gue Maher Tentunya di channel Mohara Esa Capek banget Ini tuh seperti judul ya Kasur Busa Inowak Jadi Kasur Busa Inowak itu adalah Salah satu merek Kasur Busa yang paling terkenal Atau salah satu brand yang ada di atas Bisa dibilang nomor satu juga lah Jadi gue tuh baru beli di topang lain Jadi gue ngangkatnya dari bawah tuh ya Capeknya sih bukan karena beratnya sih Tapi lebih ke ini ya Jadi medan itu tangganya Buat naik ke atas itu terlalu tinggi Jadi dulu pas bikin tangganya itu Posisinya itu salah jadi agak tinggi Jadi tadi agak susah naikin ya Terus agak macet juga Bukan macet sih kurang pas gitu Soalnya posisinya itu tadi sulit Benar-benar ini di keterangannya sekitar 20 kiloan Tapi setelah gue angkat tadi Perkiraan gue sih sekitar emang Sekitar 20 atau lebih ya Jadi seperti ini Jadi kasur ini tuh elastis Alias bisa dikembesin Pakai plastik dibungkus Terus dipakum Jadi kalau misalkan kalian pengen tahu Cara pakum kasur busa inowak Atau kasur busa-busa lainnya Bisa kalian cari di youtube ya Atau kalau misalkan kalian mau nonton Linknya ada di bawah deskripsi video Oke jadi inti dari video ini Gue mau nge-unboxing Kasur yang baru datang ini Seperti apa? Asli apa palsu ya? Soalnya sih katanya Banyak juga barang tiruan kasur inowak ini Soalnya tadi itu Kasur busa inowak ini Adalah salah satu Kasur nomor 1 Atau salah satu Kasur busa terbaik Jadi seperti apa Kita biar gak panjang lebar Kita langsung buka aja Biar tahu Nanti kita ngobrol lagi Nanti Capin juga Jadi ini tuh kasur inowak nomor 2 ya Yang ukurannya 200 x 160 x 20 cm Jadi panjangnya 200 cm Lebarnya 160 cm Dan tebalnya 20 cm Nah itu nomor 2 nya Jadi kalau nomor 1, nomor 3, dan nomor 4 atau nomor 5 Seperti apa? Nanti kita jelasin setelah kita buka dari pakunnya Dari si plastiknya supaya mengembang Nanti kita baru bahas bedanya nomor 1 sama nomor 2 Jadi ini ya bisa dilihat Ini tuh tebalnya 20 cm Ini masih dipakum Jadi gak terlalu kelihatan Jadi ini tuh ngepress Jadi angin itu gak keluar Tapi sebenarnya bisa lebih tipis dari ini Lebih ngepress lagi Mungkin ini ya Dianggap cukup kali ya Ininya apa? Kerapetannya Jadi dibungkus Kita langsung terusin aja Jadi kita lihat proses mengembangnya seperti apa Terus nanti kita ukur Berapa panjangnya Bener gak? Tebalnya 20 cm Dan panjangnya 200 cm Dan lebarnya 160 cm Oke jadi kasurnya seperti ini Pas udah dibuka semua Nanti kita ukur Sisi persisinya Lebar, tebal, dan lain sebagainya Kita coba dulu Sisi persisinya 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 Oke, capek juga Udah loncat-loncat tadi, sempat puyang Wah, jadi intinya bisa kalian lihat Jadi nanti akan gue ukur Ini gue udah banyak meteran Disini keterangannya, ukurannya itu 200 cm x 160 cm Dan tebalnya 20 cm Nanti kita ukur Bener apa enggak? Oke, sebenarnya gue gak mau panjang-panjang ngebahas tentang kasul ini Intinya tadi gue mau ngelanjutin Yang kata gue itu, bedanya nomor 1 2, 3, dan 4, 5 Perbedaannya itu apa sih? Jadi sebenarnya kalau yang nomor 1 itu ukurannya biasanya 200 x 180 cm Kalau masalah tebal itu gak ngaruh ya Mau 15, 20, atau 30 cm, atau 40 cm Yang penting yang jadi patokan Kalau yang nomor 1 itu ukurannya 200 x 180 cm Sedangkan yang nomor 2 itu ukurannya 200 x 160 cm Dan tebalnya seperti yang tadi Gak ngaruh mau 20 cm, 30, atau 15, atau 40 cm Terus yang nomor 3, 4, dan 5 Ya begitu dan seterusnya Jadi ukuran yang nomor 3 itu biasanya 145 x 120 x 90 cm Jadi semakin kecil gitu Terus kasul busa Inuak ini terdiri dari 3 warna Yang paling tinggi itu yang paling bagus katanya Warna kuning, terus hijau, sama biru Jadi yang gue beli itu warna hijau ya Terus kalau kita ngomongin masalah warna Seperti warna kuning, hijau, dan biru Itu sebenarnya gak beda jauh Cuma istilahnya ada standar-standarnya Ada perbedaan-perbedaan sedikit Atau apalah gitu ya Kalau bahasa-bahasa Inuak Intinya buat kalian yang pengen tahu lebih banyak Tentang kasur Inuak Silahkan searching Yang gue tahu ya itu ya Misalkan beli kasur Inuak warna kuning Ya warna kuning itu juga ada nomor-nomernya ya Yang misalkan nomor 1, nomor 2 Sama dengan yang warna hijau atau biru Jadi seperti itulah ya Jadi gue mau ngukur dulu tadi Jadi gue disini udah berbawa meteran Ya untuk ngukur ya Pertama kita ukur dulu Jadi bisa kalian lihat ya Jadi tadi kalau kesana Lebarnya itu pas 160 pas banget Tapi pas ininya Pas bagian panjangnya itu Dia gak sampai 200 meter Dan itu cuma sekitar 195 meter Gak tahu ini dikurangin Atau emang karena busanya Gak ngembang gitu Karena dipakum tadi Atau di wadah ininya Tapi yang jelas sih Kalau menurut gue ya Gak mungkin kan 5 cm itu cukup tebal gitu kan Gak mungkin istilahnya ketarik sama ininya Tapi gak apa-apa lah ya Tapi kalau ngukur kesini juga Gak mungkin sampai hilang segitu Mungkin kalau misalkan ketarik ininya kan Mungkin 2 cm lah gitu ya Tapi kalau kita ngukur di tengah Itu 200 cm kurang dikit Tepatnya 197 Bisa kalian lihat ya Jadi disana ada Untuk Terus kita lihat tebalnya Terus kita lihat tebalnya Kalau tebalnya sih pas ya Pas banget 20 cm Jadi kalau kita lihat sih sebenarnya ini nih Ujung sini kesana tuh Dia gak lurus banget Dia tuh agak gaya gini nih Kayak melangkung Mungkin ketarik juga gitu ya Yaudah gak apa-apa lah ya Jadi bisa kalian lihat sendiri tadi Jadi yang beda itu Panjangnya ya Kalau gak salah Lebarnya Pas banget 160 cm Terus tebalnya 20 cm Ini pas banget Cuman yang agak beda itu Di panjangnya Panjangnya Tadi kalau ngukur sisi per sisi Pas ditarik itu sekitar 195 Tapi kalau pas diukur di tengah Itu sekitar 198 Artinya gak ada 2 cm Mungkin karena efek potongan yang gimana Tuh gak ngerti Tapi kalau kita ngukur dari spraynya ini Dari wadahnya ini Dari bungkusnya ini Sebenarnya ini pas Mungkin memang kurang dari 200 cm Mungkin dibulatkan aja ya Tapi gak masalah Overall ini udah lebar Pas Kalau buat orang bertiga atau berdua Kalau misalkan bertiga itu Kalau kalian sama istri Punya anak Itu masih muat banget Terus Kalau berdua juga lebar banget Jadi intinya good job Gue puas dengan kasur ini Terus tingkat kekenyalannya itu Pas gue coba Tadi udah gue coba-coba Gue tidurin Kalau misalkan kalian tipe orang yang suka tidur di lantai Mau siang Mau malam Dan gak suka dengan spring bed yang lembut Ini mungkin cocok Masih cocok Tapi kalau kalian biasa tidur di spring bed yang lembut Dan lain sebagainya Mungkin ini gak cocok Soalnya kalau kita tidur Gue tidur tadi itu Keras banget Serius Jadi istilahnya itu ampok Bedanya gak sekeras di lantai lah tentunya ya Gak ada kesan empuk-empuknya Gak ada rasa empuk-empuknya Jadi intinya Kalau buat gue Gue gak masalah Gue biasa tidur di spring bed Cuman sebenarnya gue itu gak suka juga tidur di spring bed yang tinggi-tinggi itu Gue itu emang senangnya tidur di kasur-kasur yang ngampar kayak gini Ditaruh di bawah Soalnya lebih puas Lebih bebas aja Kalau mau turun gitu Gak harus turun Terus ketinggian gitu Karena kasurnya terlalu tinggi Jadi seperti itu Ini tuh kalau didudukin Dia itu sedikit banget kempesnya Gak terlalu kempes banget Bisa kalian lihat ini Termasuk keras ya Tapi gak keras-keras banget Intinya buat kalian yang baru-baru mungkin perlu pembiasaan ya Terus ini ada kartu garansinya Bisa dilihat ya Tapi sayangnya sama si toko online-nya itu gak ditulis ya Tapi gak apa-apa lah Yang penting ini asli Gue yakin asli ini Bisa kita lihat disini ada markotnya juga Nah Ini dia Jadi ini busanya tuh warna hijau Bisa kalian lihat Kalau gue tepuk-tepuk Terus ini springnya ini cukup tebel Enak lah ya Ada garansi 10 tahun itu Luar biasa Ini memang pantas lah Soalnya keras gitu loh Empuk sih empuk Tapi kalau misalnya kita tidur itu Dia apa Kerasa-keras aja Sama badan Gak ngikutin badan Kalau spring bed kan Biasanya ngikutin badan Ngikutin lekukan badan Ini gak Disini ada Bisa kalian lihat ya Di pinggirnya ini Ada stempel Ada tulisan Yang disablon ya Jadi ini tuh nempel Jadi bacaannya itu Inoak Terus ada barcode-nya disini Terus disini ada bacaan PT Inoak Politekno Indonesia Terus disini ada kodenya Eon D.23 Terus disini tulisan Cina Enggak ngerti lah ya Jadi untuk ngecek kehasilannya Salah satunya ini Terus Apalagi ya Nah kalau kalian misalkan nanya Itu bantalnya bawaan Atau bukan ini Bukan bawaannya ya Ini gak ada bantalnya Ada bonus bantalnya Lihat bisa kalian lihat kekenyalannya Kenyal sih kalau dipegang Pasti tidurin Cukup keras Kerasnya tuh bukan keras banget ya Lebih kayak ke Apa tuh Ampek gitu loh Nah kalau istilahnya jok motor itu Kayak jok motor bawaannya Jadi empuk-empuk gimana gitu Kalau misalkan modifikasi Kan ada yang empuk banget Ya mirip-mirip kayak gitulah ya Oke intinya itu aja Informasi gue tentang kasur inwak ya Sorry kalau kepanjangan Soalnya gue Disini lebih Mau ngasih informasi Buat kalian yang belum tau Atau belum mengenal kasur inwak Atau buat kalian yang pengen tau Kualitas dan bentuk kasur inwaknya Kayak apa ya Seperti ini Ini itu sebenarnya video Untuk ngasih tau Atau ngasih info ya Jadi seperti ini Nih Dia tuh balik lagi tuh Dia balik lagi Nggak membekas gitu Nggak dengok Itu menurut gue kelebihan Tapi bisa jadi kekurangan juga Buat kalian Yang misalkan Suka kempukan Bentur Enak Membal gitu Kasur ini Resikonya ya itu Jadi kurang empuk Tapi itu untuk menjaga Apa ya Tingkat kekempesan Supaya nggak cepat kempes Jadi begitu Oke itu aja informasi gue Atau video gue Tentang kasur inwak Yang baru gue beli Dan sedikit cerita Atau unboxing Seperti yang bisa kalian lihat Tadi itu ya Jadi mohon maaf Kalau ada informasi Yang kurang tepat Silahkan perbaiki Di bawah komentar ya Kasih saran Masukannya Yang salah diperbaiki Komen aja langsung Dan jangan lupa Like, comment, share, dan subscribe Channel Warah Isah Dan gue Maher Dari jongol Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa